Jajaran Polres Cirebon Kota mengungkap kasus peredaran gelap sabu-sabu jaringan lembaga pemasyarakatan atau lapas. Kepolres Cirebon Kota AKBPM Fahri Siregar mengatakan dua orang yang masing-masing berinisial UJ dan SAS telah ditetapkan sebagai tersangka. Menurutnya kedua tersangka saling berbagi peran dalam mengedarkan barang tersebut di wilayah Kota Udang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Cirebon Ahmad Imam Bayhaki yang kini sudah terhubung bersama kami. Selamat Rekad Imam. Ya baik, terima kasih. Jajaran Polres Cirebon Kota telah menamankan peredaran gelap narkota dari sabu-sabu jaringan wilayah Kota Cirebon. Terdapat dua tersangka yang disampaikan oleh satu gasta. Dan salah satunya merupakan warga binaan lembaga pemasyarakatan khusus narkotika kelas 2A Cirebon yang berada di Desa Jutung Lor, Kecamatan Selaringan, Kabupaten Cirebon. Warga binaan yang berinisial SAS tersebut merupakan dalam dibalik peredaran sabu-sabu yang melibatkan tersangka lainnya yang berinisial UJ. Dalam peredaran, dalam kasus peredaran sabu-sabu tersebut, UJ merupakan kurir dan SAS merupakan otak pengendali sabu-sabu tersebut. Dalam hasil pemeriksaan petugas Polres Cirebon Kota, UJ mengakui biasa mendapatkan perintah dari SAS untuk mengedarkan sabu-sabu di kabupaten Cirebon. Biasanya keduanya saling berkomunikasi menggunakan pesan singkat di handphone. Dan dari pesan singkat tersebut, UJ mendapatkan petunjuk mengenai keberadaan sabu-sabu yang harus kemana diantarkannya. Selain itu, petugas juga telah menetapkan SAS sebagai tersangka meskipun tidak ditahan di Mapores Cirebon Kota bersama dengan UJ. Dari Keterangan Kapores Cirebon Kota, AKBPM Fahdi Siregar menampaikan SAS, kasus yang melibatkan SAS tetap berjalan dan pihaknya telah berkoordinasi dengan lapasistik kelas 2A Cirebon di Desa Gintum Lor, Kesamatan Ciwaringan, Kabupaten Cirebon. Nantinya pemeriksaan juga akan melibatkan SAS dan dilakukan secara koordinasi dengan petugas lapas sehingga kasus peredaran gelap narkoba yang melibatkan SAS dan UJ juga tetap berjalan. Selain itu, petugas Porek Cirebon Kota juga mengamankan sejumlah barang diantaranya 50 gram sabu-sabu yang disita dari UJ di saat penangkapan belum lama ini. Selain itu, petugas juga telah mengamankan ponsel dari kedua tersangka termasuk milik SAS warga binaan di Lapasistik kelas 2A Cirebon. Dan ponsel tersebut masih dalam pemeriksaan petugas sebagai barang bukti. Selain itu, petugas kekoalisen juga masih menelusuri mengenai asal barang haram yang diadarkan oleh UJ tersebut. Dan kedua tersangka juga dijerat Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-Undang nomor 29 tahun 2009 tentang narkotika dan diancam hukuman minimal 6 tahun penjara. Terima kasih rekan Ipam atas laporan Anda dan tribunan harus wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapol Res Cirebon Kota berikut tayangannya untuk Anda. Pada hari syasat tanggal 23 Agustus 2022 pada pukul 10.00, saat Res Narkoba Porek Cirebon Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan dilaksanakan transaksi narkotika jenis sabu-sabu yang akan dilakukan oleh seseorang dengan inisial atas nama UJ di mana cara melakukan transaksinya adalah dengan cara menempel narkotika tersebut di suatu tempat di Jalan Kajagan. Dari informasi yang didapatkan dari masyarakat tersebut, anggota kami melakukan penangkapan dan pegeledahan kepada tersangka dan dari tangan tersangka kita temukan 9 paket sabu-sabu dengan berat 4,50 gram. Selanjutnya, kami melakukan interagasi kepada tersangka dan setelah itu tersangka mengaku bahwa masih menyimpan barang bukti lainnya di kos-kosannya di daerah khatiasa dan setelah itu petugas melakukan pegeledahan di kos-kosannya tersebut dan didapatkan juga 8 paket besar narkotika jenis sabu-sabu.